Terima pesanan Wajan untuk mesin es krim roll Lanjutan part 2 dan part 3 Kita siapkan pipa Ini menuju Ke sini Menuju Kita siapkan pipanya dulu Ukuran 1.4 dan juga ukuran 3.8 Jadi nanti ini Nyambung ke sini Setelah kita siapkan dulu pipanya Seperti ini Jadi ini pipa yang kecil Ukuran 1.4 Kita masukkan ke input Atau yang bagian ini Yang tidak ada cabangnya Jadi kita masukkan di sini Ini Jangan terlalu dalam Cukup di sini saja Karena apa? Nanti kalau kita terlalu dalam Itu Akhirnya Tidak bisa terbagi rata Udaranya Jadi harus di ujung sini saja Karena di dalam sini ada dua pipa Ya ada dua pipa Jadi harus seperti ini posisinya Kalau seperti ini Atau seperti ini Nanti efeknya Akan miring Udaranya akan Ke satu arah pipa saja Jadi harus di tengah-tengah Seperti ini Makanya ini tidak boleh terlalu Masuk ke dalam Harus di ujung Cukup Satu senti saja Satu senti Dimasukkan di sini Terus kita jepit sedikit Terus kita last Kemudian kita flaring Di sini Sama seperti ini Ini juga Ukuran pipa 3.8 Seperti ini Yang ini Tiga perlapan Kita taruh ke pipa yang bercabang Kita taruh pipa yang bercabang Seperti ini Nanti kita last Jadi posisinya seperti ini dulu Nanti baru Kita pasang Ini pelindungnya Jadi Setelah ini kita last dulu Kemudian kita pasang Pelindung selangnya Oke Jadi Setelah pipa terpasang Bisa kita lihat Pipanya Sudah terpasang Sudah terpasang Sudah kita flaring juga Jadi Kemudian Ini untuk Pipa yang 3.8 Kita kencangkan Kita kencangkan Oke Kemudian pipa yang 1.4 Kita biarkan Kita biarkan dulu Kita lakukan proses flashing Untuk membersihkan Kotoran Entah itu Udara kotor Atau sisa Gas pengelasan Dan lain sebagainya Yang ada di dalam Evaporator Dengan cara Kita pasang Manifol terlebih dahulu Sebelumnya Hari ini Falun-falunnya Harus kita tutup Kita pastikan terkunci Ya Kita pastikan terkunci Kemudian ini Ini dipasang di sini Kita pasang di sini Nah Kemudian Kita ambil Ini Kita pasang Tabung brown Sesuai dengan Mesin yang akan kita pakai Kalau yang mesin yang kita pakai Kalau yang mesin yang kita pakai Adalah jenis brand R32 Yang kita harus pakai R32 Kalau ini 410 Kita harus pakai 40 Atau R22 Kita harus pakai R22 Jadi ini kita pasang Ini Kemudian Kita buka ini Kerannya kita buka Lalu Ini Kita buka yang lebar Nah Ketujuhannya Supaya Menyuarkan Gas-gas yang ada di dalam Kita buka ini Setelah dirasa cukup Kita tutup lagi Kemudian ini kita pasang Seperti ini Barulah Kita Tidangkan Nah Seperti ini ya Tidangkan Kemudian kita Lepas ini Ini kita lepas lagi Jangan lupa ditutup Nah Setelah ini Setelah ini Sudah dibersihkan Sudah di dalam Nah Barulah Kita Vakum Antara Outdoor Dan juga Evaporator Dengan cara Valop ini Dibuka Kedua-duanya Ya Kita buka Lebar Ya Kita buka Slutnya Kita buka Atas Bawah Nah Seperti ini Setelah itu Kita Pum Adon Atau kita Vakum Lanjut part 4 Tonton video selanjutnya Jangan lupa follow Subscribe B Sampai jumpa di video selanjutnya